Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam istilahnya Diskusi Diskusi tapi monolog Karena saya sendiri yang ngomong disini Cuma nanti kalau ada yang mau menanggapi Silahkan menanggapi di kolom komentar Sebenarnya saya bicara disini itu Agak malu-malu Bisa dikatakan sebagai malu-malu kucing Sebagai umat Sebagai umat Umat Islam Sebenarnya saya malu Dengan adanya huru-hara Tentang nasab Atau duriah Rasulullah Duriah orang yang kita cintai Kita hormati Tetapi kali ini Dibuat menjadi semacam Komoditas untuk berdebat Komoditas untuk menjatuhkan orang lain Juga komoditas untuk Meninggikan diri sendiri Sebenarnya saya malu itu Malu yang kedua adalah karena Sebenarnya saya memang bukan termasuk orang alim Bukan termasuk orang yang berilmu Baik itu ilmu Dalam hal keduniaan maupun ilmu agama Tetapi walaupun begitu Saya merasa bertanggung jawab Untuk ikut berbicara disini Ada dua hal yang sering dikembar Kemburukan disini Sering disampaikan disini adalah Tentang nasab Ilmu nasab yang didasarkan pada Manuskrip Manuskrip Dan yang kedua adalah Yang didasarkan pada ilmu genetika Dua-duanya saya bukan ahlinya Tetapi saya tetap bicara Makanya saya akan malu Bicara masalah Sesuatu yang bukan ilmu saya Dan setelah saya telisik Yang bicara itu semuanya Tidak ahli Maka saya juga berani bicara Karena semuanya tidak ahli Ya katakanlah Dokter Ima Dudin ya Kiai Haji Ima Dudin Dia Ya ahli ya Mungkin Menelusur Manuskrip-manuskrip Kemudian melakukan penelitian Oke lah Kemudian Romai Rama jelas bukan ahli Kemudian para Ba'alawi sendiri Mereka punya Ilmu sendiri Pula Kemudian para ahli genetika Belum ada yang bicara Yang ahli yang benar-benar ahli Ahlinya ahli Kan belum ada Mungkin seminar yang syifatnya dunia Belum ada Tapi sudah hingar-hingar Sudah rame di mitos Makluk Muka saya sebagai umat islam Saya letakkan dimana Yang jelas pertama Kita memang harus mencintai Rasulullah Dan durianya itu mesti Kita enggak usah jauh-jauh lah Kita kalau Solawat itu ya Kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Marilah kita bersolawat kepada Ya Allah berikanlah Solawat kepada Nabi dan Juga kepada keluarga Nabi Kita doakan setiap hari Setiap solat kita doakan Kita tentu saja tidak ingin Mendolimi Keluarga Nabi Atau zuriah Nabi Permasalahannya orang ragu Apakah Para imigran zaman ini Atau keturunannya ini Zuriah Nabi Apakah mereka Nasabnya betul sampai kepada Nabi Nah ini memang perlu Diteliti Dan apa itu Dari Robito Alawiah Juga harus Meyakinkan kita Bahwa mereka itu benar Walaupun Andai kata tidak benar Pun mereka banyak orang-orang alim Banyak orang alim Di Para habaib Bahkan Saya terus terang sendiri Saya banyak belajar Dari para habaib Walaupun tidak secara langsung Tapi mengikuti Mereka Bersolawat Seperti Habib Sheikh Bin Abdul Qadir Asyigaf Itu termasuk Menggerakkan hadis saya Untuk bisa mencintai Rasulullah Andai kata Pun kemudian Dalam penelitian Berkabungan Zurya Saya tetap menghormati Beliau sebagai Seorang yang alim Habib Anies Kita itu berhormat Tetapi Naga-naganya Naga-naganya Ini ada beberapa Habaib Beberapa Enggak semua ya Oknum-oknum Dengan Oknum Kiai Itu sekadang pertentangan Kita ingat Ketika Kiai Haji Nuril Ini saya juga Cuma lihat di Medsos ya Di dalam Sebuah Pengajian Yang disitu Dhadiri oleh Para Habaib Kiai Haji Nuril Arifin Disuruh Turun Dari panggung Disuruh turun Ini merasa Dipermalukan juga Ini tidak akan Mungkin Kalau manusia normal itu Tidak menyimpan dendam Kemudian Kiai Kiai Haji Muafik Diecik Rambutnya Gondrom Disuruh Belajar menyisir Saya Enggak usah Nyebut namanya Yang ngomong ya Nanti saya Dikata-kata ini Kata-kata ini Tidak apa-apa Otomatis Disitu Ada dendam juga Walaupun namanya Kita Sebagai umat Islam Tidak boleh dendam Kalau masalah Nabi yang dina Itu kita belum marah Tapi kalau Diri kita Tidak Boleh Tetapi beliau kan juga Menyampaikan Beberapa hal Tentang Yang ada Katanya Dengan nasab itu Sambil Mengagung-agungkan Nasabnya Orang Jawa Meskipun saya Yakin juga Bahwa Gus Muafik itu Bisa juga Itu adalah Duryah Nabi juga Karena Memang Nabi itu kan sudah 14 abad yang lalu Keterunannya Mesti menyebar Di seluruh dunia Termasuk di Indonesia Yang mayoritas itu Beragama Islam Bahkan Kalau kita Ketahui Ya dari manuskrip Manuskrip yang ada Itu bahwa Sri Sultan Namungku Buwono Kanjik Sunan Paku Buwono Itu kan juga Keturunannya Itu Syekh Ibrahim Asamarkandi Atau yang di Manuskrip Atau di kitab-kitab kuno Itu disebut Ibrahim Asmoro Kondi Itu Juga Duryah Kanjik Nabi Tapi bukan Habai Walaupun Kemudian Ada dibikin Silsilahnya Sama kebaalwi Tapi ada yang Oh itu dari Samarkand Asmoro Kondi Itu juga perlu Kita teliti Kemudian bagaimana Dengan tes DNA Oh itulah Sihab Itu sekitar Persen itu orang India Genia India Arabnya cuma Berapa persen Masih sedikit persen Tiga persen Opa dua Komah berapa persen Itu Kalau menurut saya Saya bukan ahli genetika Namanya orang itu kan Pertawanan Dari orang banyak Kita tahu Habai yang ada disini Tidak semuanya mancung Tidak semuanya mancung Ada yang pesek juga Itu artinya apa Artinya Darah Jawanya Mesti lebih banyak Kalau di Tes DNA Bisa Mungkin DNA-nya Siapa itu Kertonegoro Mungkin ya Atau siapa Karena Hidunya tidak mancung Jadi Tapi tetap Juryah Nabi Oh Biar Arabnya sedikit Memangnya Kanjing Nabi itu Orang Arab Oh itu banyak Yahudinya Apa betul Bani Hasim itu Arab Kita kan tidak Mengatakan seperti itu Memang tinggalnya Di Arab Di Mekah Bani Hasim Di Mekah Tetapi apa mereka orang Arab Yang jelaskan mereka pendatang Kalau Seorang Penulis Dari mana itu Yunani mengatakan Sarasen Sarasen Atau Orang yang di Sarasen itu Maksudnya Sidi Hajar Ketuaannya Sidi Hajar Nabi Ismail Ketua Nabi Ismail itu Sebut sebagai Sarasen Jadi kan Ketuaannya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dari Mesopotamia Kemudian ke Israel Atau ke Palestina Ke Palestina Kemudian Ber Apa itu Berkembang keluarganya Kemudian ada yang Sampai di Mekah Yaitu Sidi Hajar Melahirkan Nabi Ismail Tentu saja kan Darah Nabi Ismail Nabi Ishaq Kan sama Kalau Bahasa Ibrahimnya Yang satu Ishak Yang satu Samuel Ismail itu Samuel Itu kan Sebenarnya satu Darah Ini bukan Hal yang Mustahil Bahwa Darah Arabnya Sedikit Jadi Gen saya mengatakan Keturunannya Kalau gen saya Mohon maaf Memang bukan ahlinya Saya ngomong disini Tapi Yang ngomong di Apa itu Mekah itu semuanya Kan juga bukan Ahli semua Bukan ahli semua Bukan ahli genetika Bukan ahli Masal manuskrip Juga bukan ahlinya Masal manuskrip Itu pun kan Tidak Mesti 100% Benar Mesti ada Dongengnya disitu Misalnya Dalam babat Tanah Jawi Atau Dalam cerita Apa itu Kan mesti ada Ada itunya Ada apa Itu Dongengnya Ada dongengnya Ada cerita Damarulan Cerita apa Itu kan Lebih banyak dongengnya Daripada Kebenarannya Sama Nah Tapi ya memang Kemudian bisa ditelusur Mesti harus Penelitiannya Setelit-telitinya Bukan hanya Oh Kalau Kanjik Nabi Keturunannya adalah Gennya ini Kemudian Wah itu Gen Itu berarti Yahudi Gak bisa seperti Yahudi Bisa Bisa Karena orang itu kan Keturunannya Orang banyak Yang muncul Dominan apa Karena ada yang Namanya Gen yang Dominan Dan yang Resesif Resesif itu Muncul Andai kata Kawin dengan Yang Gen Sama-sama Resesif Jadi Dominan Ini Ilmu Genetika Perlu belajar Semuanya Jadi Memang Umat Islam itu Perlu banyak Belajar Banyak-banyak Sekali Belajar Bukan hanya Belajar Berdebat Dan belajar Memaki-maki Malu Saya malu Orang sudah Sampai Ke Sana Ke bulan Bahkan sudah Berpikir Tentang Planet-planet Kita masih Masalah itu Masalah Zuriah Tidak apa-apa Kalau masalah kita Menghormati guru Melayani Misalnya Seorang Murid ya Muridnya para Habib Kemudian melayani Habib Itu sudah normal Bukan Kita pun Kalau punya Kiaya Kita rawat Kita Artinya kita Berikan pelayanan Misalnya Datang kesini Misalnya Sesam Kabani Ke Indonesia Misalnya Ya yang Merasa Murid-murid disini Melayani beliau Masalah beliau Mengeluarkan kocak sendiri Beliau Yang tidak kerja Tidak punya Mall Tidak punya Yang murid-murid yang punya Mall Itu yang Istilahnya Rakyat mereka Kehidupan mereka Itu sudah Hal yang masuk akal Bukan mereka Minta uang Enggak Kita Adakan Ngumpulkan Misalnya Kita Undang Abaib Kita Ngumpulkan Jamaah Kemudian untuk Memimpin Sulawatan Kalau kita Yang mimpin Podo Yang disampaikan Sama Misalnya Sama-sama Menyampaikan Sulawatan Bahkan Tembangan Ilir-ilir Itu kalau Kita yang Menyampaikan Mereka Tidak Ada yang Hadir Kalau yang Saya Menyampaikan Tidak Tapi kita Mengundang Mereka Yang Mempunyai Karisma Dan kita Sudah logis Kalau kemudian Kita Memberikan Transportasi Penginapan Di hotel Memberikan makan Atau Jamuan-jamuan Itu yang Tidak sedikit Memang Tapi itu Itu sebenarnya Kan bukan Mereka minta Tapi itu Kewajiban Seorang murid Terhadap Gurunya Sama saja Di universitas Di perguruan tinggi Malah ada tarifnya SPP-nya Sekian Memang Para dosen itu Tidak dibayar Tidak Harus hidup Dengan Istri Keluarganya Memang mereka Tidak minta Saya minta Gadis Sekian Tidak Tapi Sudah ada Apa itu Tarifnya Yang disampaikan Oleh pengurus Yayasan Untuk pengurus Universitas Ini Jadi ini Yang perlu Saya sampaikan Mohon Orang-orang Alim Para alim Atau orang Yang diberikan Ilmu Sedikit Kadang-kadang Tidak banyak Janganlah Berdibat Kita sudah Saja Berdibat Ini Hal yang Memalukan Saya sebagai Umat Malu Terus Malu Dan kalau Boleh Menyampaikan Apa yang Disampaikan Bang Roma Terlalu Bang Roma Sendiri Terlalu Tapi ya Insyaallah Nanti akan Terjadi Apa itu Islah Mungkin Para Habib Habib Rizik Atau Habib Bahar Mungkin Salah paham Juga Terhadap Bang Roma Bang Roma Itu ya bisa Juga keturunan Gajik Nabi Bisa saja Apa Bagaimana Barang-barang Tes DNA Tapi itu Menurut saya Tes DNA Itu tidak Menjamin Juga Memang Perlu Diskusi Di antara Para Ahli Genetika Itu ya Boleh ya Saya Berbeda Seperti ini ya Mohon maaf ya Saya kira cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh